Hai semua, kali ini Mama Pimpan mau bikin bolu kukus pisang mini yang berpenampilan cantik Bikinnya sangat mudah, cuma diaduk saja Ini benar-benar cocok banget untuk pemula karena anti gagal Bolu ini cocok juga untuk ide jualan atau isian snack box Karena meskipun bolunya sederhana, tapi bisa berpenampilan mewah Haluskan 3 buah pisang, saya menghaluskan memakai sendok garpu saja Pisang saya memakai pisang sun bread yang sudah benar-benar matang Untuk pisang bisa memakai jenis apa saja ya Yang penting harus benar-benar matang Pisang ini beratnya 250 gram Untuk pisang bisa memakai 2 buah saja ya Tambahkan 100 gram gula pasir, 2 butir telur Seujung sendok teh garam Seujung sendok teh panili bubuk Aduk, adonan memakai whisk atau bisa juga memakai sendok garpu saja Aduk sampai tercampur rata saja dan gulanya menjadi larut Dan untuk gula bisa juga memakai sesuai dengan selera masing-masing ya Jika tidak suka manis bisa dikurangi, tapi jika suka manis bisa ditambahkan 130 gram tepung terigu serba guna Masukkan dengan cara diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil Setengah sendok teh soda kue Untuk soda kue jangan terlalu banyak Agar nanti hasilnya tidak pahit dan juga pakai soda kue yang berkualitas bagus ya Tambahkan juga 1.4 sendok teh baking powder Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan di like, subscribe, komen, tekan tombol loncengnya Dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat Aduk lagi sampai tepung terigunya tercampur rata dengan adonan telurnya Tambahkan 90 ml minyak goreng Aduk-aduk sampai minyak gorengnya benar-benar tercampur rata dengan adonan Cetakan saya memakai bentuk seperti ini ya Ini cetakannya berukuran agak besar Diameter 7 cm dan tinggi 4 cm Kemudian isi adonan setengah bagian cetakan saja Karena nanti hasilnya mengembang Cetakan tentunya sudah diolesi dengan minyak goreng sampai benar-benar rata Agar nanti bolunya mudah untuk dilepaskan Saat menyiapkan adonan jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu Menggunakan api sedang saja sampai air mendidih Kukus selama kurang lebih 15-20 menit atau sampai bolunya matang Ini api yang saya gunakan di kompor saya ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bolunya sudah terlihat menu-menu dan juga berserat ya Lepaskan dari cetakannya Lihat jika dioles dengan minyak goreng sampai merata Bolunya tidak lengket Untuk mempercantik penampilan bolu Saya tambahkan dengan kismis yang sudah saya potong Bisa juga ditambah dengan potongan kurma atau jodoh lip coklat Semua bisa dikembalikan dan dikreasikan Sesuai dengan selera masing-masing Untuk menambah nilai jual Jika untuk ide jualan ya Bolu saya keman menggunakan plastik OPP ukuran 12 Saya gunting bagian pinggiran satu bagian saja ya Sebelum dimasukkan ke dalam plastik Bisa dialasi dengan kertas kap seperti ini Tidak dialasi pun juga tidak apa-apa Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing Jangan lupa buka bagian plastik yang ada perekatnya tadi Kemudian kita bungkus sesuai selera ya Kita tipa dan kita rekatkan plastiknya Lihat hasilnya Sudah terlihat cantik dan rapi ya Dan tentunya bolunya nanti juga akan lebih tahan dan awet Serta tidak mudah dihinggapi lalat Saat dikemas tentunya tunggu bolu benar-benar dingin terlebih dahulu Agar nanti bolunya tidak berkeringat plastiknya dan juga tidak mudah basi Meskipun tidak dialasi dengan kertas kap Hasilnya juga sama-sama cantik Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Melihat ceratnya sudah terlihat cantik ya Dan bolunya benar-benar lembut Alhamdulillah rasanya benar-benar moist sekali Semoga bermanfaat Selamat mencoba dan semoga berhasil Terima kasih